Belakangan ini terjadi insiden yang menimpa Alvis Stormer HVM, sebuah ranpur peluncur rudal buatan Inggris yang merupakan kasta tertinggi dari keluarga ranpur APC Stormer. Stormer HVM sendiri merupakan sistem artileri anti pesawat terkemuka yang dilengkapi dengan rudal Starstreet yang memiliki kecepatan luncur mencapai match 4. Sehingga Stormer HVM menjadi ancaman yang menakutkan bagi pesawat tempur, helikopter, dan drone musuh. Namun, pada tanggal 19 Maret 2023, sebuah Stormer HVM yang dipasok Inggris ke Ukraina dilaporkan rusak berat akibat serangan drone Kamikaze Rusia bernama Lanjet. Dari tangkapan layar video, terlihat kepulan asam besar keluar dari ranpur, peluncur rudal Alvis Stormer HVM yang terkena serangan tersebut. Namun, kerugian yang diterita akibat insiden ini tidak diketahui dengan pasti. Stormer HVM sendiri dilengkapi dengan teknologi canggih air defense alerting device ADAD yang terdiri dari perangkat sensor pendeteksi sasaran berbasis thermal dan optik. Adat terpasang pada bagian depan kendaraan dan beroperasi secara mandiri dalam satuan sistem. Stormer HVM juga mampu membawa 8 pluncur Starstreet yang siap tembak dalam modul pluncur serta bekal 12 rudal cadangan. Sayangnya, meski Stormer HVM memiliki spesifikasi yang mumpuni, sistem artileri ini tidak populer di luar Inggris dan hanya digunakan oleh satu negara, yaitu Oman. Selain itu, harga 1 unit rudal Starstreet cukup tinggi, yaitu mencapai 100 ribu pound sterling. Terima kasih telah menonton!